Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang soli dan soliha Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita mulai pembelajaran Terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi titni ilma warsukni fahma Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran kelima Yaitu solat kewajibanku dengan subtema inti ibadah solat Solat merupakan rukun Islam yang kedua Di mana rukun solat itu diibaratkan sebagai bangunan Dan syahadat sebagai fondasi bangunannya Solat sebagai tiang bangunan Dan puasa sebagai dinding bangunannya Serta haji sebagai isi dari bangunan tersebut Jadi solat itu merupakan tiang agama Barang siapa yang menegakkan solat Berarti dia telah menegakkan agama Allah Dan barang siapa yang menegakkan solat Berarti dia telah meruntuhkan agama Allah Solat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya Bagi orang-orang beriman Solat artinya doa Solat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu Yang diawali dengan tahbirah tu ikhram Dan diakhiri dengan salam Solat dilaksanakan sebagai pembuktian Pengabdian diri kita kepada Allah SWT Melaksanakan solat berarti menyembak Allah SWT Berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah SWT Solat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar Solat akan memberikan hikmah yang bermanfaat Jika dilaksanakan dengan sempurna Memenuhi syarat rukun Khusu dan ikhlas karena Allah SWT Ada pun hikmah solat diantaranya Pertama, selalu mengingat Allah SWT Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah SWT Ketiga, disiplin waktu Keempat, hidup bersih Kelima, hidup tertib dan teratur Keenam, bersikap rendah hati Ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan Kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram Kesembilan, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan Dan yang kesepuluh, memelihara diri dari perbuatan dosa Anak-anakku yang soli dan soliha Selain mengetahui makna solat Kita juga harus mengetahui gerakan-gerakan solat yang benar Mari kita simak gerakan-gerakan solat berikut ini Gambar pertama Berdiri tegak menghadap kiblat Gambar kedua Tahbiratul ikhram Sambil membaca Allahu Akbar Gambar ketiga Meletakkan tangan di atas pusar dan dada Gambar keempat Rukus sambil membaca Allahu Akbar Gambar kelima Itidal Sambil membaca Sambil membaca Gambar kelima Gambar keenam Sujud Sambil membaca Allahu Akbar Gambar ketujuh Duduk di antara dua sujud Gambar kedelapan Duduk tasyahud awal Gambar kesembilan Duduk tasyahud akhir Gambar kelima Dan gambar kesepuluh Salam Anak-anakku yang soli dan soliha Sebagai umat Islam Kita diwajibkan untuk melaksanakan solat lima waktu Bagi yang sudah balik atau sudah dewasa Jadi mulai dari kecil atau usia tujuh tahun Kita sudah belajar melaksanakan solat lima waktu Karena dengan melaksanakan solat lima waktu Berarti kita telah melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang kedua Yaitu melaksanakan solat Anak-anakku yang soli dan soliha Setelah menyimak video pembelajaran tadi Selanjutnya Ayo kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Pertama Kata solat artinya Kedua Pengertian solat adalah Oke silahkan dijawab Dengan benar Demikianlah Video pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat buat kita semua Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh